Dari sekian banyak patch Game Pass PS3 yang beredar di pasaran, manakah yang terbaik? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 3 merek patch Game Pass 2018 PS3 paling bagus versi saya, yang bisa kamu coba mainkan atau install ke unit PS3 di usaha rental PS Mo. Bersama saya Gang Sar, let's go! Seperti yang kita tahu, Game Pass 2018 di PS3 memiliki berbagai macam jenis patch. Ada fantasy patch, beatbox patch, pro evo patch, VR patch, dying patch, gembok patch, monster patch, dan masih banyak lainnya untuk bisa terus terlihat update seperti musim sepak bola yang sedang berjalan. Nah, dari banyaknya merek patch patch tersebut, sering terjadi perdebatan dari gamer-gamer PS3 tentang mana sebenarnya patch yang paling bagus. Tapi menurut saya hanya ada 3 yang terbaik, karena sebagian besar patch patch tersebut sudah saya coba. Dan sesuai survival, 3 patch terbaik ini merupakan pengguni tetap di rental rental PS3. Kamu boleh setuju dan boleh tidak setuju dengan pendapat saya, karena konsep video ini adalah daftar versi saya, bukan versi orang lain. Semua orang berhak mengamukakan pendapat. Oke, penasaran dengan ketiga patch tersebut? Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di urutan ketiga patch, PS3 terbaik menurut saya adalah beatbox patch. Beatbox adalah patch yang didevelop oleh seseorang bernama Nizam sejak beberapa tahun yang lalu. Ciri khas beatbox patch adalah banyaknya gimmick yang disukai sebagian gamer PS3. Seperti contohnya kategori Liga yang tidak hanya fokus ke Liga-Liga Top Dunia Divisi 1, namun hadir pula Liga 1 BRI Indonesia. Maka secara otomatis fans gelap dalam negeri beramai-ramai memainkan patch ini. Di sisi pilihan stadium dan model bola, selain pilihan template, ada juga stadium unik seperti stadium Tarkam. Lalu ada bola jadul tahun 50-an. Untuk desain tema, akhir-akhir ini beatbox sudah lebih sadar akan kebutuhan konsumenya yang menginginkan desain yang elegan dan nyaman di mata. Setelah beberapa musim lalu, sempat melenceng mengikuti desain tema e-football, video kuning RGB yang bikin sakit mata. Di sektor musik, beatbox juga banyak pilihannya. Ada yang memakai musik pop barat, metal, dangdut, pop indo, dan lain-lain. Kustomisasi seperti inilah yang membuat fans beatbox senang. Beralih ke kualitas scan jersi juga cukup bagus. Detal dan pilihan slotnya banyak, bahkan bisa sampai 5 dan 6 slot. 3 slot untuk jersi resmi, dan sisanya untuk jersi jadul klub tersebut. Untuk scan wajah pemain, menurut saya beatbox ini agak kurang ya, karena tidak konsisten di setiap pemainnya. Ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Menurut saya sih lebih baik kualitas standar namun merata daripada inkonsistensi seperti ini. Untuk feel gameplay, beatbox juga sedikit lebih kaku daripada gempok patch dalam hal manuver dan placing. Penyebabnya entah karena settingan yang dibuat beatbox atau base gamenya yang menggunakan patch bukan winning 11 seperti gempok. Walau begitu, namun saya tetap mengapresiasi beatbox karena jadwal rilis patch ini yang cepat, lebih cepat dari yang lain, dan tepat waktu ketika dibutuhkan. Saking cepatnya, bahkan sebelum perusahaan transfer ditutup, beatbox sudah rilis. Untuk masalah update, beatbox akan memfasilitasi konsumennya dengan file update yang dikirim lewat email. Harga dari patch beatbox jika beli langsung dari modder juga tergolong standar yakni di angka 100 ribuan. Namun sayangnya, di masa sekarang beatbox memerlukan enable hand ketika hendak memainkannya di patch 3 firmware hand. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembajakan. Di urutan kedua ada patch VR patch yang dikembangkan oleh akun Facebook bernama Embune. VR patch ini adalah patch-patch baru yang kedatangannya cukup menghiburkan komunitas per-PS-an karena tidak memerlukan enable hand untuk memainkannya. Di saat banyak patcher yang mulai mewajibkan pemain untuk enable hand dahulu, guna terhindar dari isu pembajakan. Dari sektor UI, tema bawaan dari VR patch musim lalu sebenarnya lumayan menyakiti mata karena berkutip di warna pink RGB dan hitam. Namun modder berkolaborasi dengan spesialis tema patch untuk menghadirkan tema yang lebih nyaman dipandang dengan konsentrasi warna di biru tua dan hitam. Untuk kategori liga, saya bisa bilang VR patch ini adalah gabungan antara gembok dan beatbox karena ada liga top dunia divisi 1 dan 2, namun tidak meninggalkan juga liga 1 BRI. Untuk pilihan stadium dan bola, VR masih mengikuti template stadium dan bola PES 2018 original. Di bagian musik, VR mayoritas menggunakan lagu pop barat lawas. Yang unik adalah lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu back sound ikonik PES dari masa ke masa, seperti back sound PES 2013. Jadi ketika kamu bermain PES VR patch akan sedikit bernostalgia. Lalu untuk urusan jersey, VR lebih condong ke gembok, dengan rata-rata slot 3 atau 4 untuk masing-masing klub, 4 untuk klub besar, dan 3 untuk klub mediocre dan kecil. Dari segi kualitas skan jersey standar saja, sementara kualitas skan wajah pemain menurut saya masih kurang bagus, karena 50% berantakan dan 50% sisanya lumayan. Namun bisa dimaklumi namanya juga patch pendatang baru. Salah satu faktor lain yang lumayan menjual VR patch adalah gameplaynya yang luwes untuk manuver dan flashing. Lebih bagus dari beatbox dan hampir menyamai gembok. Itulah juga yang membuat saya menaruh VR patch ini di posisi kedua. Untuk harga, patch ini juga terbilang murah, yakni di bawah 100 ribu saja. Namun sayangnya VR patch ini juga tak luput dari kekurangan, yakni sulitnya akses komunikasi antara model dengan konsumen. Bayangkan, VR patch tidak memiliki fanpage Facebook resmi seperti beatbox dan gembok. Jadi banyak yang tidak tahu bagaimana cara berhubungan dengan penjual. Selama ini konsumen memesan VR patch lewat akun Facebook kembuni saja. Itu pun jumlah pertemanannya terbatas. Dan kadang kamu tidak bisa menemukan akun tersebut di penjualan Facebook. Saran saya untuk motor VR patch sih mulailah untuk membangun eksistensi Anda di sosial media. Supaya pasar Anda lebih meluas. Dan ini dia, di urutan pertama patch, patch paling bagus menurut saya adalah gembok patch. Yang saya suka dari patch gembok adalah UI atau tampilan temanya yang kalem dan elegan di setiap musimnya. Tidak ekstrim dan menyakiti mata seperti patch yang lain. Lalu kategori liga-liganya juga diisi oleh gelub-gelub yang familiar. Mulai dari top liga Eropa di bisnis 1 dan 2, top liga Amerika, top liga Asia, dan sebagainya. Tidak ada liga yang aneh-aneh seperti liga 1 PRI. Karena menurut saya, orang yang bermain patch dengan klub liga 1 itu hampir semuanya hanya untuk bersenang-senang saja. Bukan untuk serius dan kompetitif. Saya juga dulu pernah memainkan patch dengan klub liga 1. Tapi hanya saat biling menit bermain saya di rental sudah mau habis. Stadium dan bola yang bisa dipilih di patch gembok ini juga standar saja. Tidak ada bola editan aneh-aneh seperti bola tahun 50-an. Untuk kualitas musik back sound juga tidak norak. Yaitu menggunakan musik pop luar negeri. Di bagian kualitas scan jersey cukup bagus walau tidak sepanak beatbox. Kualitas scan wajah pemain konsisten dan senada antara warna kulit wajah dan badan. Lalu faktor yang paling krusial yang membuat saya sangat suka dengan patch gembok adalah gameplaynya yang luas untuk maneuver dan blessing. Karenanya, banyak gamer yang merasa kurang terbiasa ketika pindah bermain dari patch gembok ke patch beatbox karena lebih kaku. Namun gembok juga punya kelemahan. Yaitu jadwal rilisnya yang selalu telat. Yakni minimal sebulan setelah musim sepak bola mulai berjalan. Ini sangat berlawanan dengan jadwal rilis beatbox yang bahkan sudah available sebelum musim sepak bola berjalan. Lalu harga dari gembok patch juga paling mahal di antara patch patch yang lain. Yang mencapai 250 ribu juga membeli secara langsung dari Itoy si modder gembok. Dan kekurangan terakhir adalah diharuskannya untuk enable hand di PS3 Super Slim dan Slim CD30 ketika anda memainkan game ini. Lagi-lagi guna menghidari isu pembajakan yang booming tahun lalu. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak perlu enable hand. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 3 patch game patch 2018 PS3 paling bagus menurut saya. Karena memiliki kualitas dari segala sisi dan experience paling bagus dari yang lain. Lalu mekaniknya luas. Dan jadwal updatenya tetap. Ketikanya juga merupakan patch yang paling sering dipakai di rental- rental PS3. Terutama gembok dan beatbox. Kalau VR sih baru booming kemarin. Dari semua patch-patch tersebut, apakah kamu setuju dengan urutan yang saya buat? Atau kamu punya penilaian tersendiri? Tulis aja urutan versi kamu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video yang lainnya. Yaitu tentang perbedaan antara game yang di-remake dan di-remaster. Keduanya memang merujuk ke game rilisan ulang. Tapi dasarnya berbeda loh. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan pendapat. Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama story gadget merge. Karena di sana, saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Tentang playstation dan masol-masol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. Terima kasih telah menonton!